Badan Pusat Statistik mencatat pada November 2022 terjadi inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,42%. Angka inflasi ini mengalami penurunan dibandingkan Oktober 2022 yang mencapai 5,71%. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi persviadaring kamis pagi. Jika dilihat secara bulanan atau month to month, menurut Setianto terjadi inflasi 2022 sebesar 0,09% dan tingkat inflasi year to date Oktober 2022 sebesar 4,82%. Penyumbang utama inflasi tahunan diantaranya adalah komoditas bensin, bahan bakar, rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Dari 90 kota yang dipantau, inflasi year on year tertinggi terjadi di Tanjung Selor sebesar 9,20%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Ternate dengan inflasi sebesar 3,26%. Terkait dengan inflasi November 2022 ini mungkin bisa kita ringkas bahwa setara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 5,42%. Sementara setara bulanan atau month to month terjadi inflasi sebesar 0,09%. Penyumbang inflasi utama tahunan ini adalah komoditas bensin, bahan bakar, rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Ini masing-masing andainya adalah sebesar 1,15%, 0,31%, dan 0,30%. Sementara itu Setianto menambahkan untuk komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year yaitu komoditas bensin, bahan bakar, rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, tarif angkutan dalam kota. Ishaqan, Angga Hikmayandi, JAK TV